Halo kawan-kawan, berjumpa kembali dengan saya, Minan LK, elektronik kandangan. Kali ini kita akan memperbaiki sebuah dispenser ya. Digita, sub, dengan keluhan. Mesin pompanya tidak bisa menyedot ya kawan-kawan. Sekarang kita lihat dulu bagian-bagiannya. Oke teman-teman, saya kasih lihat dulu sama teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Dia disini menggunakan kompresor juga ya, karena dia menggunakan sistem preon ya. Bukan menggunakan filter, tapi menggunakan kompresor. Karena memang ada tep-regren disini ya. Untuk proses peninginannya. Dan itu juga bagian pemanasnya, heaternya ya. Seperti ini teman-teman penampakannya. Sekarang kita coba colokan ya. Oke teman-teman. Kita lihat penampakannya ya. Seperti itu. Sekarang saya coba colokan dulu. Oke, sudah ada bunyi ya. Sepertinya kompresornya bisa on. Oke, Amai. Jangan lakas. Oke, teman-teman bisa dilihat ya. Ini sudah posisi on. Untuk kompresornya. Terdengar dan menghangat ya untuk kondensornya. Hanya saja dia tidak bisa menghisap. Untuk air yang di bawah sini ya, galon ya. Jadi kerusakannya di bagian ini, kawan-kawan. Di bagian motor ini ya, kemungkinan. Ini motornya di dalam. Atau juga bisa di bagian modelnya ya. Bisa mengirim aliran listrik ke sini. Untuk mengaktifkan ini. Dinamo hisapnya. Jadi, ada beberapa kemungkinan ya, kawan-kawan. Penyebabnya kenapa dia tidak bisa menghisap. Ini untuk mengoperasikannya ya. Proses on-off-nya. Ini mengatur berapa derajat. Ini mau diatur berapa derajat ya. 42 derajat. Sorry. 34 derajat. Untuk mengatur suhu. Ini suhu panas ya. Ini suhu panas. Sudi. Namun kita bukan membahas masalah pengoperasiannya ya. Kita membahas masalah ini. Kenapa dia tidak bisa menghisap. Oke, teman-teman. Saya lakukan dulu ya pemongkaran. Ngecekan dulu. Nanti akan saya videokan lagi kelanjutannya. Oke, teman-teman. Sudah saya bongkar ya bagian ini. Motornya ya. Untuk mengangkat. Mengangkat apa namanya. Air ke atas. Ke bagian tabung di atas ya. Untuk digunakan. Buat. Nanti dipanasi ataupun didinginkan. Jadi ini teman-teman. Dinamonya seperti ini ya. Sepertinya dia menggunakan tegangan DC ya. 12 po. Jadi mau saya cek dulu. Apakah dinamonya yang bermasalah. Atau ini. Arus yang masuk ke bagian dinamu. Yang dari modul itu ya. Terputus. Tidak ada aliran listrik. Sehingga tidak bisa menghidupkan mini motor. Sehingga air yang ada di bawah ini. Mau dihisap ke atas tidak bisa ya. Teman-teman. Jadi saya tes dulu pengukuran. Saya coba dulu dengan menggunakan adaptor ya. Atau AK-12 po untuk mengetahui apakah ini dia bisa muter. Oke teman-teman. Sekarang kita akan melakukan pengukuran ya. Ini udah ada tester. Biar enak dilihat ya. Cara yang posisi yang pas. Oke saya coba lakukan pengukuran dulu teman-teman. Bagian dinamonya ya. Sepertinya dinamonya jalan ya teman-teman. Jalan. Jadi kayaknya bukan di bagian dinamu kayaknya. Tapi kita lakukan pengetesan dulu. Kita kasih arus 12 pol dulu. Biar lebih meyakinkan lagi apakah dia memang bagus. Tidak ada masalah di bagian ini. Saya coba cari sumber tegangan dulu dari adaptor. Oke kawan-kawan. Kita coba ya. Ngetes menggunakan adaptor. Saya ingin pastikan dulu. Tegangan listriknya. Tegangan arus listriknya ini 12 pol ya. Kita pindah dulu ke saklar 50. Oke. 12 pol ya teman-teman. 12 pol. Oke kita coba dulu ya. Dinamonya. Apakah dia bisa muter dengan dikasih arus 12 pol. Oke saya coba dulu. Merah berarti min ya. Satunya plus. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muter teman-teman. Dicari kerjanya seperti itu teman-teman. Nyesap dia. Spin palap sepertinya. Getaran. Maik turun. Gini. Mompanya sistemnya begini. Jadi bukan muter dia lah ya. Kayak apa namanya. Kayak mesin pompa air ya. Tapi dia getar gitu. Model piston. Kayak gini cara kerjanya. Maju mundur. Atau naik turun. Caranya menghisap dia. Jadi masalahnya bukan di sini teman-teman ya. Kita ada kemungkinan besar di bagian ini. Bagian arus yang masuk ke sini ya teman-teman. Karena dia pakai konektor ini. Konektor itu terhubung ke sini ya teman-teman. Terhubung ke sini. Itu dia kemungkinannya di bagian model yang bermasalah teman-teman. Jadi kita harus bongkar habis nanti itu. Biar kita tahu. Di sini apakah ada. Apa namanya. Ada arus stripnya. Sehingga. Apa namanya. Bisa memutar dinamu ya kawan-kawan. Oke saya lanjut proses pembokarnya kawan-kawan. Oke kawan-kawan. Sudah kita bongkar bagian dalamnya ya. Seperti ini. Teman-teman bisa dilihat. Sepertinya ini relay ya. Kemudian kita kenali dulu. Oh iya relay kawan-kawan. Bisa dilihat itu relay. Kemudian ini. Ini apa ya. Sepertinya ini silenuit ya. Ada apa namanya. Palat di sini. Ada pompe. Amin saya belum memahami lagi ya caranya kerjanya seperti apa. Nanti kita analisa dulu. Kemudian untuk kabel yang ini ya. Yang jalur ke bawah kayaknya. Itu. Yang masuk ke dinamu ya. Yang 12 pol. Sepertinya ini. Nanti kita lakukan pengukuran di sini ya. Apakah dia mengeluarkan arus. Yang diminta untuk menghidupkan dinamu. Kemudian. Ini ya sumber tegangannya. Untuk penghasil. Apa namanya. Penghasil tenaga. Ke bagian ini kayaknya. Namun belum saya bongkar total ya. Saya coba mengenalisa dulu sistemnya seperti apa. Oke disamping juga Adjan. Saya stop dulu ya. Kawan-kawan. Nanti kita lanjut lagi. Oke teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Pembahasan kita. Terendah sulit ya teman-teman. Karena ini double layer dia. Untuk PCB nya. Jadi saya kesulitan untuk mencari jalurnya ya. Untuk jalur ini. Jalur untuk pemberian supply ya. Ke dinamunya. Namanya saya hidupkan dulu. Nanti saya ukur disini ya kawan-kawan. Namun saya ada kebingungan juga ini. Ada silinuit seperti ini. Saya memang harus betul-betul memahami dulu. Sistemnya bagaimana. Soalnya kan air di dalam itu. Dia terisi otomatis. Pada saat dia apa namanya nanti. Mati. Apa penuh ya. Airnya. Dia akan mati sendiri. Berarti dia ada sensor ya teman-teman. Di bagian tabungnya itu. Jadi coba kita cek dulu ke bagian ini. Namun sebelumnya kita coba dulu baca penjelasannya. Oke kita langsung ke nomor. Empat ya. Ke nomor empat ya. Hubungkan sticker ke stop kontak. Untuk menyalakan unit. Tunggu lima menit. Untuk dip. Untuk proses pengisian tangki dari galon. Dan dispenser siap digunakan. Berarti dia otomatis ya kawan-kawan. Kalau dia kosong dia langsung isi. Berarti dia ada sensor disini. Soalnya kalau tidak ada sensor. Nanti dia akan. Apa namanya. Akan hidup terus ya. Dinamo tadi. Untuk memompak air. Jadi ada sensor disitu yang. Apa namanya. Memberhentikan dia pada saat. Sudah tanknya penuh. Jadi kita. Memang harus tahu sistem dulu ya kawan-kawan. Bisa bongkar ya. Nah ini teman-teman penampakannya. Bagian dalam. Tabungnya ya. Jadi ada semacam ini. Ini untuk merek sep ya kawan-kawan. Nah ini ada pelampung juga. Nanti kalau ada air. Sudah masuk ke sini. Dia pelampung akan naik ya. Mendorong ke atas. Berarti mungkin disini ada. Semacam suite ya. Tapi nampaknya tidak ada. Semuanya sensor ya kayaknya ya. Pin-pin ini. Nanti dia kalau ada air masuk ya. Akan terhubung. Terhubung secara. Apa namanya ya. Secara teknisnya apa ya. Disebut ya. Nanti dia terhubung. Lalu terbaca dia. Mengirimkan informasi ke modul ya kawan-kawan. Jadi dari modul itu nanti dia mengaktifkan. Bukan mengaktifkan. Tapi dia memerintahkan untuk stop pengisian. Artinya untuk dinamu berhenti. Karena disini udah penuh katanya kan. Di istilahkan kayak manusia ngomong gitu. Dia udah penuh. Matikan. Bagian pompa. Misat. Jadi seperti itulah kemungkinan ya kawan-kawan. Jadi memang ada sensor disini. Namun terdiri dari seperti ini. Jadi saya harus memahami dulu ini. Apa sistemnya ya. Jadi saya tidak bisa langsung melakukan perbaikan ke sumbernya. Walaupun saya istilahnya tahu ini yang mati ya. Bagian transistor ini sepertinya. Karena ini bagian drapernya ya. Untuk menggerakkan ini. Transistor D882. Untuk menggerakkan dinamu pengisap tadi. Jadi dia mendapatkan arus. Dari 12 pol. Namun dia dikuatkan lagi dengan ini ya. Dengan transistor. Jadi saya harus memahami betul kawan-kawan ini. Sistemnya. Jadi. Mungkin saya jeda sejenak dulu. Nanti kesimpulannya saya informasikan sama kawan-kawan. Apakah saya berhasil apa tidak. Untuk memperbaiki ini. Dan kerosokannya di bagian mana. Nanti akan kita. Tarik sebuah kesimpulannya kawan-kawan. Biar kita. Apa namanya. Memahami dulu sistemnya. Jadi kita berdasarkan. Apa namanya. Analisa ya. Menganalisa sistem. Jadi kita dengan begitu. Mudah melakukan perbaikan. Dia akan datang. Apabila kita menemukan. Kasus. Yang berbeda ya. Dari. Yang seperti ini. Karena udah kita memahami sistem. Jadi kita akan lebih mudah. Jadi saya pelajari sistemnya dulu ya kawan-kawan. Oke. Ditunggu saja kawan-kawan ya. Nanti kita. Apa namanya. Kita simpulkan hasil akhirnya. Oke kawan-kawan. Saya coba dulu ya. Untuk dihidupkan dulu. Menggunakan ini. Listrik. Kita on-kan dulu. Oke kawan-kawan. Sudah beroperasi ya. Untuk bagian kompresornya. Sekarang saya coba akan melakukan. Apa namanya. Sepertinya tegangan disini turun banget ya. Karena setapol saya itu. Kayaknya bunyi. Apa namanya. Bunyi kres-kres gitu. Saya coba dulu melakukan pengukuran. Di bagian 12 polnya. Apakah dia keluar. Saya coba dulu. Jalur ini mainnya dulu ya. Harus hati-hati kawan-kawan. Karena ini listrik ya. Sepertinya tidak ada. Aliran listrik kawan-kawan. Oh ada. 12 polnya ada. Ada kawan-kawan. Jadi. Nah. Saya belum memahami. Apa arti dari. Bip tadi. Sepertinya itu kan ada error. Oke. Masih saya pelajari dulu kawan-kawan ya. Oke. Sepertinya bisa ya kawan-kawan. Kawan-kawan. Oh tapi. Bukan. Untuk kompresornya kayaknya. Bergetar. Karena di tegangan. Di tempat saya itu sangat. Rendah sekali ya. Kalau malam. Kayaknya masih ada masalah ya kawan-kawan. Di bagian tegangan listrik PLN saya. Oke kawan-kawan. Sudah saya hidupkan ya. Coba kita cek dulu. Oh dia. Jadi teman-teman cara kerjanya. Yang udah berfungsi dia. Kita tunggu aja. Jadi ini kesimpulannya kawan-kawan. Tidak rusak ya kawan-kawan. Mungkin konektornya aja. Konektornya aja yang bermasalah ya. Karena saya tidak ada melakukan pergantian apapun disitu. Saya hanya coba. Merapikan konektor-konektornya aja. Sepertinya tidak ada masalah ya kawan-kawan. Bagus dengan sendirinya. Kemungkinan ada ke. Longgaran bagian konektornya ya. Teman-teman bisa lihat ya. Dia ngisap. Itu saya kasih air di dalam. Itu ada getaran. Jadi sepertinya cara kerjanya seperti itu ya kawan-kawan. Saya disini aja menjelaskan cara kerjanya aja. Tidak menjelaskan apa. Tidak memberikan kesimpulan hasil akhir perbaikan. Karena memang tidak rusak ya kawan-kawan. Jadi disini saya jelaskan ya kawan-kawan. Ada sensornya kayaknya. Disini kalau kita buka dia nggak berputar ya. Nggak berfungsi ya. Itu dinamu penghisapnya. Nah dia mati kawan-kawan. Jadi tidak ada apa namanya hisapan ya. Pada saat dibuka. Berarti disini ada magnet ya. Ini magnet sepertinya. Jadi apabila magnet ini menempel ke sini. Jadi semacam ada saklar magnet disini ya. Seperti kayak dia mesin cuci. Jadi apabila dia menempel. Nah dia terhubung ya. Jadi kita pelajari dulu ini. Masalah dia udah penuh ya. Kalau dia udah penuh apa dia mati sendiri. Ini masih proses pengisian ya. Masih proses pengisian. Jadi kemungkinan ini nanti kawan-kawannya. Terhubung secara induksi ya dia. Antara pin-pin yang ada di dalam air ini. Nanti dia akan mengirimkan informasi ke model ya. Untuk mematikan mesin. Mematikan dinamo pengisian. Jadi semacam menggunakan sensor air ya. Sensor ketinggian air. Jadi nanti dia akan terbaca. Pada saat airnya udah menyentuh ya. Jadi cara keraganya seperti itu. Kita tunggu aja teman-teman sampai dia. Apa namanya penuh ya. Jadi sudah. Ada tanda-tanda. Itu airnya udah habis ya. Oke saya tambah dulu airnya. Oh sepertinya tidak bisa ditambah ya kawan-kawan. Karena dia udah mati ya. Dia nggak meminta air lagi. Oke kita coba ya. Kita angkat ininya. Oke. Jadi itu kawan-kawan ya. Dia memang menggunakan sistem sensor ketinggian air. Dia apabila ditempel di gini. Gini dia akan mati. Akan mati dinamo untuk mengisi ya. Masih bekerja dia. Masih ngisap. Itu teman-teman bisa dilihat. Jadi pada saat dibuka dia ya. Diangkat gini sensornya. Nah dia minta air lagi. Coba kita tekan ini. Oh dia menggunakan sistem sensor juga teman-teman. Iya. Sensor ketinggian air. Jadi apabila saya angkat. Nah dia ngisi. Saya tutup lagi. Oke. Jadi saya paham sih teman-teman. Ini ada sensor ketinggian air yang dipakai. Agar dinamo hisap itu bisa stop ya. Pada saat dia ternuh. Oke teman-teman. Jadi kesimpulannya ini teman-teman ya. Tidak ada perbaikan sama sekali. Hanya bagian konektornya aja. Saya pasang-pasang lagi. Ternyata udah bisa. Jadi saya tidak bisa memberikan kesimpulan. Masalah apanya yang rusak. Karena memang dia tidak rusak. Yang jelas ini teman-teman adalah sistemnya aja ya. Yang saya jelaskan disini. Untuk sistem pengisiannya jadi seperti itu. Oke teman-teman. Sekian ya video saya. Semoga menambah wawasan kita bersama. Dalam hal perbaikan elektronik. Jangan lupa yang suka dengan video saya. Silahkan di like. Jika bermanfaat silahkan di share. Dan jika ingin berlangganan konten saya secara gaya. Silahkan di subscribe. Salam. Minang LK. Service elektronik kendangan. Bye-bye. Selamat menikmati. Bye-bye. 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 Terima kasih.